Kemudian alasan yang ketiga kenapa Anda memilih membuka rekening di BSI adalah karena adanya program yaitu gade emas. Gade emas BSI bisa menjadi opsi bagi Anda yang membutuhkan uang tunai dalam waktu cepat. Ada pun objek gade BSI dapat berupa emas batangan, koin dinar, maupun emas perhiasan minimal 16 karat. Nilai pembiayaan gade yang dapat diajukan mulai dari Rp500.000 sampai Rp250.000.000. Nah, bagi emak-emak rempong yang hobi pamer emas, mending investkan emas Anda ke BSI ya biar lebih berkah, aman, dan menguntungkan. Assalamualaikum, hai everybody, sobat youtube dimanapun Anda berada. Di video kali ini akan saya share panduan lengkap cara buka rekening BSI sekaligus cara daftar BSI mobile secara online cukup dari rumah menggunakan HP. Tanpa harus datang ke kantor cabang BSI terdekat ya. Video ini adalah versi lengkap dari video sebelumnya, yang mana Anda bisa buka rekening dan daftar BSI mobile dari 0 sampai aktif dan bisa langsung transaksi meskipun tanpa kartu ATM ya. Namun jika Anda ingin mengajukan kartu fisik ATM dan buku tabungan rekening bisa datang langsung ke kantor cabang BSI terdekat. Kenapa sih harus memilih BSI? Berikut 3 alasan buka rekening tabungan di Bank Syariah Indonesia. Yang pertama BSI adalah Bank Syariah terbesar di Indonesia yang merupakan penggabungan dari 3 bank besar yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Alasan yang kedua adalah BSI menawarkan berbagai jenis tabungan yang aman dan menguntungkan serta menjauhkan nasabah dari praktik riba. Hal ini karena digantikannya sistem bunga dengan sistem lain yang lebih sesuai dengan syariah Islam. BSI juga menawarkan produk bisnis dan investasi lainnya seperti kredit mobil, rumah, investasi emas, UMKM, dan masih banyak lagi. Kemudian alasan yang ketiga kenapa Anda memilih membuka rekening di BSI adalah karena adanya program yaitu Gade Emas. Gade Emas BSI bisa menjadi opsi bagi Anda yang membutuhkan uang tunai dalam waktu cepat. Ada pun objek Gade BSI dapat berupa emas batangan, koin dinar, maupun emas perhiasan minimal 16 karat. Nilai pembiayaan Gade yang dapat diajukan mulai dari Rp500.000 sampai Rp250.000.000. Nah, bagi emak-emak rempong yang hobi pamer emas, mending investkan emas Anda ke BSI ya biar lebih berkah, aman, dan menguntungkan. Oke, seperti apa cara buka rekening BSI sekaligus cara daftar BSI mobile secara online? Pastikan Anda menyimak videonya sampai selesai tanpa di-skip, tanpa dipotong agar Anda auto-paham dan bisa mempraktekkan caranya. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik ikon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita langsung aja check this out! Oke, untuk membuka rekening BSI online ataupun mendaftar BSI mobile, untuk langkah awal kita bisa download dulu aplikasi BSI mobile-nya di Playstore ya. Kita buka Playstore-nya, kemudian kita ketikkan saja BSI mobile seperti ini. Oke, karena di sini saya sudah mendownloadnya, tinggal saya buka saja, kita klik buka. Kemudian di sini ada pop-up ya, izinkan BSI mobile mengambil gambar dan merekam video. Kita klik saat aplikasi digunakan. Kemudian di sini ada izinkan BSI mobile mengakses lokasi perangkat ini, kita klik saat aplikasi digunakan. Selanjutnya, izinkan BSI mobile merekam audio, kita klik saat aplikasi digunakan. Lalu izinkan BSI mobile melakukan dan mengelola panggilan telepon, kita klik izinkan ya. Dan yang terakhir, izinkan BSI mobile mengakses foto dan media di perangkat, kita klik izinkan. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengawali untuk membuat rekening Bank Syariah Indonesia Anda. Dapatkan rekening Anda dan nikmati pengalaman lebih berkah bersama Bank Syariah Indonesia. Jika Anda belum mempunyai rekening, Anda bisa langsung klik buka rekening ya. Tapi jika Anda sudah memiliki rekening, Anda bisa klik di bawahnya yaitu sudah memiliki rekening. Seperti di tutorial saya sebelumnya ya. Oke, kita klik buka rekening karena belum memiliki rekening ya. Nah, di sini diawali dengan buat rekening Bank Syariah Indonesia Anda. Dapatkan rekening Anda dan nikmati pengalaman lebih berkah bersama Bank Syariah Indonesia. Kita klik selanjutnya ya. Kemudian, diawali dengan penjelasan prinsip pendanaan Bank Syariah dan Bank Konfesional ya. Di sini dijelaskan akad dan pengertian Bank Syariah serta Bank Konfesional ya. Bisa Anda baca-baca, di sini ada prinsip dasarnya. Yang mana untuk Bank Syariah ini akan mendapatkan bagi hasil ataupun bonus ya. Sedangkan di Bank Konfesional akan mendapatkan bunga ya. Yang mana untuk bunga ini untuk halal haram tidak menjadi landasan dan pertimbangan ya. Sedangkan di Bank Syariah sesuai dengan ketentuan Syariah Islam ya. Oke, selanjutnya jika Anda sudah membaca-baca tentang prinsip pendanaan Bank Syariah dan Konfesional, Anda bisa klik selanjutnya di sini ya. Kemudian, di sini ada beberapa jenis tabungan yang bisa Anda pilih ya. Yang pertama ada tabungan easy, tabungan dalam mata uang rupiah untuk mewujudkan kemudahan bertransaksi. Untuk setoran awalnya adalah Rp100.000, piaya adminnya adalah Rp0.000-Rp10.000 per bulan. Anda bisa pelajari selengkapnya di sini. Kemudian, yang kedua adalah tabungan haji Indonesia. Tabungan perencanaan haji dan umroh yang berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip Syariah. Setoran awalnya adalah Rp100.000 dan piaya adminnya adalah gratis. Kemudian, yang terakhir adalah tabungan junior, tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Untuk setoran awalnya adalah Rp100.000 dan piaya adminnya adalah gratis ya. Anda bisa pelajari selengkapnya di sini. Oke, di sini saya akan pilih tabungan izi ya. Kita bisa klik di kotak ini sampai tanda centangnya keluar ya. Oke, dan di sini jika tanda centang sudah keluar, kita bisa klik selanjutnya. Kemudian, di sini ada jenis akat ya. Penyampaian dana di Bank Syariah Indonesia, Anda dapat memilih akat Syariah yang sesuai dengan keinginan Anda. Di sini ada pilihannya ya. Pilih akat. Kita bisa klik di tanda panah ke bawah ini. Nah, di sini ada dua akat ya. Adalah akat muda roba mutalakoh dan akat wadi ahyad damana. Kita bisa lihat dulu pengertiannya untuk akat muda roba ini. Pengertiannya adalah nasabah menginvestasikan dananya melalui bank. Bank akan memberikan bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sini ada informasi biaya adminnya adalah Rp10.000 per bulannya. Oke, di sini juga dijelaskan akat wadi ahyad damana. Kita bisa lihat pengertiannya. Untuk akat wadi ahyad damana adalah nasabah menitipkan dananya melalui bank. Dan bank berdasarkan kebijaksanaannya dapat memberikan bonus kepada yang akan diberikan setiap akhir bulan. Atau sesuai ketentuan yang berlaku di bank. Oke, di sini memang untuk akat ini banyak yang memilih akat muda roba ya. Perbedaannya secara umum adalah untuk akat muda roba ini kita akan dapat bagi hasil. Tapi ada biaya adminnya ya. Sedangkan untuk wadi ahyad damana tidak ada bagi hasil. Cuma ada bonus yang tidak diperjanjikan ya. Tapi di akat wadi ahyad ini tidak ada biaya admin ya. Oke, karena sifatnya saya hanya untuk menyimpan uang ataupun menabung saja. Saya pilih yang akat wadi ahyad damana ya. Di sini biaya adminnya gratis ya. Namun tidak mendapatkan bagi hasil ya. Yang ada adalah bonus atas kebijaksanaan dari pihak bank yang tidak diperjanjikan ya. Oke, jika Anda sudah memilih akatnya Anda bisa klik selanjutnya ya di bawah ini. Kemudian di sini ada beberapa jenis kartu ya. Di sini ada BSI debit GPN, kartu silver ya. Untuk limit tarik tunai adalah 5 juta. Limit transfer 25 juta antar BSI 10 juta ke bank lain. Kemudian limit belanja 25 juta. Biaya tarik tunai di ATM Mandiri gratis. Biaya transaksi di EDC bank lain gratis. Biaya admin kartu bulanan gratis. Kemudian di sini ada juga untuk jenis BSI debit GPN Gold ya. Limit tarik tunainya adalah 10 juta. Limit transfernya 50 juta antar BSI 20 juta ke bank lain. Limit belanja adalah 50 juta. Biaya tarik tunai di ATM Mandiri gratis. Biaya transaksi di EDC bank lain gratis. Biaya admin kartu bulanan adalah sebesar 1.000 rupiah ya. Kemudian berikutnya adalah BSI debit GPN Platinum atau kartu Platinum ya. Di sini ada limit tarik tunai 15 juta. Limit transfer 100 juta antar BSI ya. Kemudian 50 juta ke bank lain. Limit belanja 100 juta. Biaya tarik tunai di ATM Mandiri gratis. Biaya transaksi di EDC bank lain gratis. Biaya admin kartu bulanan 2.000 ya. Jadi untuk kartu Platinum ini fasilitasnya jauh lebih baik dibanding silver maupun gold ya. Konsekuensinya adalah untuk biaya adminnya sedikit lebih besar ya. Oke. Di sini saya akan pilih yang silver aja ya. Ini. Lalu kita bisa klik di kotak ini. Sampai tanda centangnya keluar seperti ini ya. Kemudian kita bisa klik selanjutnya ya. Di paling bawah ini. Kemudian Anda bisa menambahkan atau memasukkan informasi kotak Anda ya. Seperti email, nomor HP, kemudian ada kode promo ya. Tapi ini sifatnya opsional ya. Bila ada. Lalu di bawahnya Anda bisa masukkan sapsanya ya. Dengan mengikuti huruf ataupun simbol yang ada di sini ya. Oke. Jika Anda sudah memasukkan informasi kontak Anda. Kita bisa klik selanjutnya. Oke. Selanjutnya. Anda bisa memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor HP Anda. Oke selanjutnya kita akan menuju ke tahap penyiapan dokumen dan data diri ya. Di sini lengkapi dokumen dan data diri Anda. Siapkan IKTP, NPWP jika ada. Jika belum punya, bisa dilewatkan ya. Kemudian tanda tangan Anda ya. Di atas kertas putih. Anda bisa langsung klik selanjutnya ya. Posisikan KTP Anda dalam kotak di atas dan pastikan hasil foto terbaca dengan jelas ya. Pembukaan rekening Anda dapat ditolak bila KTP tidak terbaca jelas. Yang terpenting KTP tidak glowing, tidak terpantul oleh cahaya. Bersihkan lensa kamera Anda ya. Agar KTP tidak blur dan terlihat jelas terbaca oleh sistem. Posisikan KTP berada dalam bingkai. Jika dirasa sudah pas, sudah presisi. Anda tinggal klik ikon kamera di bawah ini ya. Oke selanjutnya. Setelah KTP berhasil diambil gambarnya. Anda bisa lengkapi data-data di KTP Anda ya. Seperti nomor KTP, nama sesuai KTP atau sesuai identitas. Nama ibu kandung sesuai identitas. Tempat lahir sesuai identitas. Tanggal lahir sesuai identitas. Oke juga semua informasi pribadi sudah diisi semua. Anda bisa klik selanjutnya ya. Kemudian di sini Anda masih melengkapi informasi pribadi ya. Anda bisa masukkan provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, alamat RTRW-nya, kode pos. Dan paling terakhir adalah alamat domisili jika berbeda dengan alamat KTP ya. Tapi jika alamat domisili sesuai dengan KTP, di sini tidak usah dikasih centang ya. Karena di sini alamatnya sudah sesuai dengan KTP, kita bisa langsung klik selanjutnya. Kemudian selanjutnya, kita masih lengkapi informasi pribadi ya. Seperti jenis kelamin, pilih status pernikahan, agama, dan pendidikan terakhir. Oke, jika sudah, kita bisa klik selanjutnya. Ini harap Anda perhatikan ya, untuk wajah Anda, posisikan wajah dan KTP Anda sesuai area yang disediakan. Pastikan wajah terlihat jelas tanpa kacamata, topi, atau penghalang wajah lainnya. Seperti masker dan lain-lain. Oke, diusahakan wajah penuh di dalam lingkaran ya. Kemudian untuk KTP, posisikan di tempat yang sudah disediakan. Pastikan HP stabil, tidak goyang ya. Kemudian jika dianggap sudah presisi, Anda tinggal ketikan icon kamera di bawah ini. Oke, dan untuk pengambilan foto sudah berhasil. Pastikan foto yang Anda ambil telah sesuai dan wajah terlihat jelas, tidak gelap, ataupun black light, dan tanpa masker, kacamata, topi, atau penghalang wajah lainnya. Kita bisa klik selanjutnya ya. Kemudian selanjutnya di sini, Anda verifikasi wajah ya. Posisikan wajah Anda memenuhi lingkaran di atas. Pastikan wajah Anda terlihat jelas, tidak ada objek yang menghalangi, seperti kacamata, masker, cahaya, atau black light, dan penutup wajah lainnya. Jika sudah sesuai, sudah presisi, Anda bisa klik icon kamera. Verifikasi wajah sudah selesai. Pastikan foto yang Anda ambil telah sesuai, dan wajah terlihat jelas, tidak gelap, black light, dan tanpa masker, kacamata, topi, atau penghalang lainnya. Kita klik selanjutnya. Kemudian di sini, jika Anda mempunyai NPWP, Anda bisa foto NPWP ya. Posisikan NPWP Anda dalam kotak di atas, dan pastikan hasil foto terbaca dengan jelas. Namun, karena di sini saya tidak akan menyertakan NPWP, karena tidak ada, saya pilih, saya belum memiliki NPWP. Karena saya belum memiliki NPWP, saya wajib memilih alasannya ya, tidak punya NPWP berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang berlaku, saya merupakan, saya wajib pajak dan belum memiliki NPWP. Saya tidak wajib pajak. Kemudian, yang terakhir, saya dan pasangan saya tidak wajib pajak. Oke, saya pilih yang paling bawah, sampai tanda centang keluar. Kemudian, kita bisa klik selanjutnya. Dan selanjutnya, Anda bisa masukkan tanda tangan di atas kertas putih. Diusahakan tanda tangan sesuai yang ada di KTP ya. Lalu, kita bisa klik icon kamera ini ya. Untuk foto tanda tangan sudah selesai, pastikan tanda tangan dan foto yang Anda ambil telah sesuai dengan ketentuan ya. Kemudian, kita bisa klik selanjutnya. Selanjutnya adalah informasi keuangan, informasi pekerjaan dan keuangan. Jika Anda sudah isi semua untuk informasi keuangannya, Anda bisa klik selanjutnya. Kemudian, di sini ada informasi rekening ya. Tujuan pembukaan rekening, sumber dana, perkiraan transaksi per bulan, jakat atas bonus ya. Dapat dipilih. Kemudian, yang paling terakhir adalah, di sini Anda bisa pilih kantor cabang terdekat ya. Untuk nantinya mengajukan buku rekening dan kartu fisik ATM-nya ya. Kita bisa pilih. Di sini ada yang paling terdekat, yaitu yang paling atas ya. KCP pesawaran. Oke, kita bisa klik. Kemudian, jika informasi rekening sudah Anda isi semua dengan benar, Anda bisa klik selanjutnya. Lalu, di sini ada konfirmasi ya, untuk data-datanya. Kemudian, di bawahnya, untuk syarat dan ketentuan, di bagian kolom ini, Anda klik centang semua ya. Kemudian, di sini, kita bisa klik saya setuju. Kemudian, di kolom terakhir, Anda klik juga centang ya. Oke, jika sudah tercentang semua, untuk syarat dan ketentuannya, Anda bisa klik selanjutnya. Kemudian, untuk pembukaan rekening sudah selesai ya. Bismillah, dengan ini, nasabah atas nama bla bla bla, menyatakan kebenaran seluruh data dan pernyataan yang telah diberikan, dan menyetujui untuk membuka tabungan isi dengan akad wadiah, melalui BSI Mobile, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati. Di sini, kita klik saya setuju ya. Oke, untuk proses pembukaan rekening sudah selesai, dan pengajuan sedang dalam proses. Oke, dan di sini, Anda bisa membuat pin baru ya, untuk nantinya membuka BSI Mobile-nya. Oke, jika pin dan konfirmasi pin baru sudah dibuat, Anda bisa klik selanjutnya. Alhamdulillah, tabungan Anda berhasil dibuat. Ini adalah nomor rekeningnya ya. Kemudian, di bawahnya adalah jenis kartu BSI The BGP Hand, yaitu kartu ATM Silver ya. Segera lakukan setoran awal, dan nikmati pengalaman bertransaksi melalui BSI. Untuk cara setoran awal, Anda bisa transfer melalui rekening yang Anda miliki di bank lain ya, atau Anda bisa melalui e-wallet ya, seperti dana, OPPO, dan yang lain-lain. Atau bisa juga Anda transfer melalui BRI Link ya, dengan menyerahkan nomor rekening ini ya. Oke, di sini saya bisa klik mulai bertransaksi ya. Silakan membuat kata sandi untuk menu login. Fitur login dapat dinonaktifkan di menu pengaturan kata sandi. Untuk kata sandi ini berbeda dengan pin ya. Oke, jika kata sandi sudah ditentukan, sudah dibuat, Anda bisa klik buat kata sandi di sini ya. Dan selanjutnya, untuk BSI Mobile-nya sudah terdaftar ya. Atas nama, Epa Rosdianawati. Selanjutnya, untuk mengakses ataupun melihat info rekening, Anda bisa klik di sini ya. Anda bisa klik informasi saldo. Selanjutnya, Anda masukkan kata sandinya ya. Anda bisa klik lanjut ya. Kemudian Anda masukkan pinnya. Kemudian Anda klik selanjutnya. Oke, di sini saldo Anda saat ini ada sebesar Rp0 ya. Karena belum di deposit ya. Segera isi saldo Anda. Bisa melalui rekening Anda yang lain, ataupun melalui e-wallet, atau juga melalui BRI link ya. Kita bisa klik OK. Selanjutnya, saya akan mengisi saldo dulu ya. Oke, di sini saya sudah deposit, ataupun sudah mengisi saldo. Kita cek dulu ya. Kita masukkan pinnya. Nah, di sini saldonya sudah masuk ya. Selanjutnya, saya akan coba transfer ya. Saya akan coba transfer ke sesama BSI ya. Kita klik saja menu transfer ini. Di sini saya akan coba transfer antar rekening BSI ya. Kemudian di sini, kita bisa klik pilih tujuan transfer ya. Pilih ke rekening BSI orang lain. Kemudian, masukkan nomor rekening tujuan. Kemudian di bawahnya, masukkan nominal ya. Tadi saldo saya Rp200.000. Saya akan kirim Rp200.000. Apakah bisa? Kita akan tes ya. Masukkan keterangan. Kemudian, jika sudah, kita bisa klik selanjutnya ya. Jika sudah pas, sudah sesuai. Apabila Anda setuju, tekan transfer dan masukkan pinnya. Oke, kita klik transfer. Kemudian, masukkan pin BSI mobilnya ya. Yang sudah kita buat tadi. Oke, jika pin BSI mobilnya sudah dimasukkan, Anda bisa klik OK ya. Transfer Bank Sariah Indonesia, status berhasil ya. Kemudian, kita bisa klik OK. Nah, di sini ada keterangan, impact ya. Berimpak hari ini untuk BSI Mas Lahat. Bisa Rp1.000, Rp2.000, dan seterusnya. Atau Anda bisa masukkan nominal lain. Jika tidak, juga tidak apa-apa ya. Ini sifatnya sukarela. Oke, kita bisa klik back ya. Dan di sini, tadi Anda bisa lihat sendiri, untuk saldo awal saya adalah Rp200.000. Setelah saya transfer Rp200.000, ternyata berhasil ya, tanpa biaya admin ya. Oke, kita bisa cek lagi info saldo ya, di bagian info rekening. Kemudian, kita cek informasi saldo. Kita masukkan dulu pinnya ya. Oke, saldo kembali 0 ya. Kita bisa klik OK. Oke, demikian tadi, cara buka rekening BSI. Sekaligus cara daftar BSI mobile, secara online, cukup dari rumah, hanya menggunakan HP. Tanpa harus datang ke kantor cabang BSI terdekat. Dan jika Anda ingin mengajukan, kartu fisik ATM, ataupun buku rekening, Anda bisa datang langsung ke kantor cabang BSI terdekat ya. Walaupun sebenarnya, tanpa kartu ATM, Anda sudah bisa bertransaksi, dan menggunakan BSI mobile ini ya. Semoga video ini bermanfaat, dan bisa Anda praktekan. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi, agar Anda selalu update, dengan semua informasi terbaru, dan terbaik dari channel ini. Like, jika Anda suka videonya, dan share, jika dirasa penting dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian Anda, dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian Anda.